Intro Ratusan relawan Anies Perswedan di Jawa Barat menyatakan mengalihkan dukungan di Pilpres 2024 kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Kibran Raka Buming Raka Aksuali dukungan ini digelar melalui acara konvoy dan deklarasi di Kota Depok, Jawa Barat Sebelum menggelar acara deklarasi, ratusan relawan Anies Perswedan ini terlebih dahulu melakukan aksi konvoy dari Bojong Pondok Terong menuju rangkapan Jaya Baru pada Minggu 26 November pagi Ratusan masa ini melakukan aksi konvoy menggunakan berbagai kendaraan bermotor dari kendaraan roda 2 hingga 4 dengan menggunakan atribut lengkap seperti bendera Prabowo dan Gibran sebagai bukti dukungan Dukungan ratusan relawan Anies kepada Prabowo dan Gibran dilakukan dengan pelepasan atribut berupa kaos Ratusan masa melepaskan kaos relawan Anies kemudian menggunakan kaos Prabowo dan Gibran Dalam kaos ini juga berisikan pantun jenaka seperti halnya kebiasaan Prabowo ketika di ruang publik Pantun tersebut berbunyi Jalan-jalan ke kukusan, jangan lupa beli sarapan Dulu dukung Anies Baswedan, sekarang Prabowo dan Gibran Koordinator relawan Anies Jawa Barat Haji Muhammad Yusuf menyatakan peralihan dukungan ini dilakukan karena melihat Prabowo dan Gibran sebagai kombinasi pimpinan tepat untuk kepemimpinan Indonesia selanjutnya Mengadakan acara deklarasi terlawan Anies Koswedan, Jawa Barat beralih dukungan ke Prabowo dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 karena menurut saya Prabowo itu sangat profesional dalam urusan negara dan sudah matang dalam kepemimpinan Ada beberapa tawaran capres ke Anda Mas Anies Dan pada semua saya katakan saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo Saya sampaikan kepada semua Perjalanan masih panjang Tegur Katakan yang tidak cepat Di tengah-tengah kontroversi Menimbulkan polemik Tanda canya Bahkan judgment Funishment Dihadapkan kepada Nasdem Kekecewaan Kemarahan Bahkan kebencian Tapi Tentu Nasdem Menempatkan pilihannya Mencalonkan calon presidennya Nasdem Tidak hanya berhitung satu kali Dia sudah berhitung satu kali Dua kali Tiga kali Lebih dari tujuh kali Baru dia putuskan Anies Baswedan Yusuf mengatakan Kepemimpinan Indonesia selanjutnya membutuhkan Pemimpin yang telah terbukti Bekerja nyata dan tidak hanya pandai beretorika Prabowo dan Gibran Dinilai sebagai pemimpin Yang telah terbukti Bekerja nyata Untuk masyarakat Indonesia Seperti halnya Kerja nyata Prabowo Untuk menyediakan Air bersih Untuk masyarakat Di seluruh wilayah Indonesia Termasuk Jabar Kemudian Gibran juga telah terbukti Mampu meningkatkan Sektor perekonomian Kota Solo Sebagai pemimpin muda Wali kota Solo tersebut Telah terbukti Meningkatkan perekonomian Kota Solo Ke angka 6% Setelah sebelumnya Minus 1% Di samping itu Ia mengatakan Kepedulian Prabowo dan Gibran Terhadap rakyat kecil Turut menjadi pembeda Dengan duet lainnya Hal itu dibuktikan Dengan banyaknya Program prorakyat Yang akan dijalankan Oleh pasangan Dari koalisi Indonesia Maju Kim tersebut Oleh karena itu Haji Yusuf Bersama ratusan Relawan Anis Jabar menyatakan Pindah dukungan Kepada pasangan Prabowo dan Gibran Dengan terbukti Kerja nyata Dan memiliki Kepedulian tinggi Terhadap masyarakat kecil Yang mengatakan Tidak ada alasan Untuk tidak memberikan Dukungan Kepada kombinasi Menteri Pertahanan Dan wali kota Solo Tersebut Di Pilpres 2024 Pimpinan Pondok Pesantren Rudotul Ulum Cidahu Pandeglang Banten Kiai Haji Ahmad Mutadi Dimya Tidak Tidak Abuya Mutadi Mendedak Mengalihkan dukungannya Di Pilpres 2024 Baru-baru ini Abuya Mutadi Muncul dalam sebuah Video durasi 48 detik Yang menyatakan Dukungannya Untuk Colopres Gibran Raka Buming Raka Bahkan Abuya Mutadi Menginstruksikan Masyarakat Dari Sabang Sampai Merauke Agar mendukung Gibran di Pilpres 2024 Video tersebut Beredar Tiga hari setelah Kiai Haji Ahmad Mutadi Dimiyati Menyatakan dukungan Terhadap Ganjar Dan Mahfud Dalam surat tertulis Terhadap Ganjar